Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasit dan juri Tadi saya tanya bedanya apa wasit dan juri Wasit itu yang memimpin pertandingan di tengah katanya Kalau juri itu yang ikut menilai Ikut mengawasi di pinggir Biasanya satu wasit empat juri Dikatakan oleh pembina tadi, Pak Budi tadi Saya kira peran wasit dan juri itu teramat penting Saya setuju Pond kemarin saya kira yudhu banyak masalah Sebagian bahkan koibat tidak mau melancatkan Karena dirasa ada kejurangan Yang dilakukan oleh para juri ataupun wasit Dan yang namanya Kejujuran itu sesuatu yang teramat penting Jadi kejujuran itu suatu harga mati Bila kita ingin menjadi manusia utama Saya punya sebuah ungkapan Itu akan membawa kepercayaan Kejujuran itu akan menghasilkan kepercayaan Dan kepercayaan akan menyelesaikan banyak urusan Sebaliknya dari kejujuran adalah kejurangan Atau kejurangan Atau kejurangan Atau kejurangan Itu akan menyelesaikan banyak urusan Akan mengakselerasi setiap urusan Sebaliknya Sekali lagi yang namanya kejulasan Kebohongan Itu akan menunjukkan kejurangan Dan yang namanya kejurangan Dan yang namanya kejurangan Pasti menghampat Urusan apapun Maka kalau kita ditanya Mengapa bangsa ini kurang maju Barangkali jawabannya sederhana Karena sedang demikian Langkahnya kejujuran Sangat langkah Maka peringatan dari pembina tadi Saya kira perlu kita acapkan dengan baik Dan disampaikan waktu itu tadi Marilah kita menjadi manusia-manusia cucu Karena dengan jujur Kita itu akan mempunyai modal sosial Bahkan untuk persoalan yang besar Seperti pembangunan bangsa ini Guru besar yang terkenal Francis Fukuyama Itu akan membuat sebuah penelitian panjang Untuk menjawab pertanyaan Mengapa bangsa-bangsa Asia Timur Itu lebih maju Dari bangsa Asia yang lain Bangsa Asia Timur itu mana? Jepang mana? Jepang mana? Ya boleh ya Dimana? Ya sekarang China Dan yang lainnya Ketika kata bangsa Saya terkejut Bangsa itu ternyata maju Ciri-ciri Sifat-sifat bangsa yang baik Saya temukan di sana Kedisiplinan Kejujuran Kerja keras Luar biasa Meskipun di silang Saya juga melihat sesuatu yang hilang Jadi wajah-wajah ceria Wajah-wajah senyum Agak jarang saya jumpa Yang saya jumpa itu Wajah yang terlalu serius Ya di bus Ya di kereta Di mana-mana Ya wajahnya itu Dan juga saya kira Ya karena para tali Hidayah agama tidak masuk ke sana Saya pikir mereka juga Tanda petik tersesat Meskipun pada satu sisi tadi maju WMS sendiri sudah membuka kerjasama Untuk studi lanjut WMS dengan beberapa pergeruan tinggi di sana Nah ternyata tidak mudah Dibujuk tidak mau gitu Jadi dua tahun di sini Dua tahun di sana Bachelor mereka tidak mau Saya tidak mau Kalau disuruh menjamin Dua tahun mesti lulus Kalau programnya dua tahun silahkan Tapi kalau harus lulus Kami tidak mau Ini juga untuk yang program master Jadi kesimpulan itu nampak sekali Tapi barangkali ruh agama Tidak masuk ke sana Maka jadilah Saya kira Pergeseran pemikiran yang luar biasa Yaitu yang pertama Ketika seorang dosen Biar di depan kelas Bertanya kepada para mahasiswi Siapa diantara anda yang ingin menikah Ternyata yang mengacungkan tangan Hanya separuh Pertanyaan kemudian dilanjutkan Dari yang separuh tadi yang ingin menikah Siapa yang ingin punya anak Ternyata yang mengacungkan tangan Hanya separuh Jadi hanya sepempat Dari kaum perempuan Muda Di Taiwan Yang ingin menikah dan punya anak Saya kira ini sesuatu yang melindungi saya Kira Dan tidak heran Kalau pertumbuhan di sana Kemudian jadinya minus Pertumbuhannya minus Sehingga kedatangan imigran Itu sangat Diharapkan Diharapkan Sebaliknya Yang dinadarkan Itu terbalik Punya anak Harus hanya satu Lebih dari satu Dihukum Atau di jendak Yaitulah dunia Biar tidak terlalu melantun gitu Yang pertama kejujuran Yang kedua hidup itu memang harus berdasarkan agama Kalau tidak rusak Saya kira secara kodratif Manusia Mestinya Ketua perempuan khususnya Mestinya Mempunyai keturunan Tapi Karena pengaruh Pengaruh Yang demikian kuat Maka misalnya Kemudian mereka itu tidak Menginginkannya Adik-adik ibu Anak-anakku Pak Pastor yang Saya cintai Sebetulnya Jalurnya itu Kan saya itu kurang Kurang jelas gitu Mengapa Yang memberi sambutan BPH gitu Urutannya dimana gitu ya Urutannya dimana Tapi ya saya Mau saja dengan senang hati gitu Karena saya dulu Juga ambil tata Pak Suti Dan tidak main-main Sekarang saya ini pendekat besar Kehormatan Kehormatannya harus dikarisbawahi gitu Karena ketika disuruh jongkok Untuk menerima itu pengarganya itu Hampir muling saya itu Kok lama sekali ini jongkoknya ya Enggak Enggak selesai-selesai gitu Karena sudah lama tidak latihan gitu Jadi saya kira Dapak Suti itu Sebuah Apa Buat anak Menempat diri Dan kalau tak Suti kan dua ya Yang jiwanya Yang Raghanya Seperti lagu Indonesia Raya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Bangunlah Raghanya Saya kira Saya kira Ungkapan Asing itu Lalu ya Dalam Badan yang seta Tentangkan jiwa yang seta Saya kira Mestinya terbalik Dalam jiwa yang seta Mestinya 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 Kalau jiwanya rusak Saya kira Saya kira Jadi terkira Saya kira Saya kira Begitu Di antaranya Bagaimana Sejak awal Sejak Remaja Itu Kita Atau Sudara Itu Sudah menentukan Pilihan Untuk Menjadi apa Dan siapa Kemudian fokus Di situ Saya mencoba Bertanya kepada Anak SMP Di Ya Di tempat kita ini Di Indonesia ini Kalau ditanya Cita-citanya apa Seringkali malu Kalau ditanya Cita-citanya apa Seringkali Tidak Segera memiliki Jawaban Sejauh yang saya ketahui Ini agak berbeda dengan Masyarakat Yang maju Anak-anak Remaja Di masyarakat maju itu Sudah menanamkan Cita-cita itu Sejak awal Kemudian Dia bersiap-siap Fokus Konsentrasi penuh Bagaimana Meraih Cita-cita yang Telah Ditanamkan Di dalam dirinya Maka saya berharap Ini Kita Bersama Karena dengan demikian Maka Kemudian Insya Allah Berbicara Kualitas Yang disampaikan Mbak Budi tadi Akan banyak Match Akan banyak Ketemu Sebuah kualitas Itu Mesti Harus dilalui Dengan Banyak upaya Dengan 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 Patience Dengan Perseverance Dengan Piety Piety ya Keyakinan Aku bisa Dengan Patience itu Keulitan Kesabaran Dengan Perseverance Itu ya sesuatu Yang Terus-menerus Dilakukan Dan Tahan Patience Nah Ini Bagaimana Kali Menyangkut Kepada Pendidikan Kita Secara Kesimpulan Yang Penutup Benar Kornat Apasut ini Bagaimana Juga Kita itu Menanamkan Keyakinan Kepada Adik-adik kita Sedini mungkin Tentang Keunggulan Islam Jadi Unggul Dibandingkan Keyakinan Faham Ismu Apapun Itu Mesti Ditanamkan Sejak Ditanamkan Sebagai Muslim Itu Sebagai Peribadi Yang Kita itu Ahzani Takwim Sebagus Bagus Ciptaan Yang Diciptakan Sebagus Bagus Pencipta Maka Kita Mesti Menunjukkan Selamat Selamat